Berkomunikasi dengan anak itu Sebenarnya gampang-gampang susah Gampang kalau kita tahu caranya Susah kalau kita gak tahu caranya So kita belajar nih Berkomunikasi secara efektif dengan anak Karena ini adalah termasuk Skill yang harus kita kuasai Ketika kita ingin mengasuh anak kita dengan baik Komunikasi ini akan menentukan bagaimana Anak menerima informasi kita Dan memasukkannya dalam pikirannya Dalam perilaku-perlakunya Dalam kebiasaannya Dan akan membentuk keperibadian yang kelak Jadi sebenarnya pola asuh ini Intinya adalah dikomunikasi Kalau komunikasinya gak nyampe Pola asuhnya tidak seperti yang diharapkan Itu aja Kalau kita pinginnya A Lalu komunikasinya ditangkap B Ya ini gak masuk Sehingga dasar dari komunikasi ini Harus anda kuasai Berkomunikasi secara efektif dengan anak Yang pertama adalah konsisten Jangan melarang Kalau hari ini anda melarang Dia untuk melakukan A Maka besoknya Anda tidak melarangnya lagi Atau anda melakukan Apa yang anda larang Ini berarti anda tidak konsisten Sekarang dia diminta untuk merapikan tempat tidurnya Tapi besok ketika dia bangun tidur Ternyata karena anda terlalu sibuk Atau anda ada perhatian yang lain Maka ketika anda Ketika anak anda tidak merapikan tempat tidur Anda biarkan Nah ini namanya tidak konsisten Anda tidak ingin Anak anda merokok Tapi anda sendiri merokok Ini namanya tidak konsisten Anda ingin anak anda belajar dengan rajin Tapi anda sendiri sering Nonton TV Di jam belajar anak Nah ini juga namanya tidak konsisten Lalu Anda ingin anak anda tidurnya Tidak terlalu malam Tapi anda juga sering bergedang Ini juga namanya Tidak konsisten Jadi kalau anda berkomunikasi Anda harus konsisten Dengan apa yang anda komunikasikan kepada anak anda Sehingga anak tidak mengenali Bahwa ayahnya ini melanggar sendiri Apa yang dikatakannya Jadi apa yang anda katakan Apa yang anda suruh Apa yang anda harapkan kepada anak anda Anda harus lakukan juga Ini yang namanya konsisten Yang paling banyak itu Anak tidak boleh main gadget Tapi kitanya sendiri seharian main gadget Tidak memperhatikan anak Nah ini kan juga merasa Anak akhirnya merasa tidak adil Merasa Loh ayah kok gini sih Mama kok segini sih Ini tidak adil buat aku Jadi selalu konsisten Yang kedua adalah Memberikan rasa aman Jadi ketika anda berkomunikasi Berikan rasa aman kepada anak anda Karena ketika anak anda Merasa terancam Maka informasi yang anda berikan Akan ditolak Informasi yang anda berikan Akan ditolak Anda memarahi dia Lalu menasihati dia Tapi karena dia sudah takut duluan Dia sudah cemas duluan Maka informasi yang anda berikan Akan lewat begitu saja Memberikan rasa aman Bahwa apa yang dikatakannya Nanti Tidak akan Mama hakimi Tidak akan papa hakimi Dan papa akan tetap mendengarkan Itu penting Ketika Anak tahu bahwa dia Berkomunikasi dengan Ayahnya Dengan ibunya Aman Maka dia akan berkomunikasi Dengan baik Tidak menutupi Menjadi masalah ketika Anak itu datang ke orang tua Ngomongnya sedikit Langsung diceramahi Belum selesai ngomong Langsung dimarahin Jadi anak akhirnya Belajar bahwa Ketika dia ngomong Dia pasti dimarahin Lebih baik tidak ngomong Dan Akhirnya apa Anak menjadi tertutup Yang kedua itu tadi Jadi poinnya adalah Anda perlu memberikan Rasa aman ketika Berkomunikasi Yang ketiga Lakukan teknik dasar Nah teknik dasar Dalam komunikasi ini Kayak apa sih Teknik dasar dalam Berkomunikasi dengan Anak sama orang dewasa Juga berbeda ya Kita akan bahas Satu-satu nih Yang pertama Yang penting sekali Karena perbedaan fisik Dari orang dewasa Dengan anak-anak Adalah ukurannya ya Kalau anak-anak Biasanya lebih pendek Dari kita Kalau misalkan Itu yang terjadi Ya kalau Anda Ngomong sama dia Sejajarkan posisi tubuh Anda dengan anak itu Kalau Anda Ngomongnya dengan Melihat ke bawah Anak itu melihat ke atas Maka akan terjadi Perasaan yang inferior Dia akan merasa Rendah diri Dia akan merasa Kecil gitu ya Dan dia akan merasa Takut Secara instinktif Anak yang lebih Ketika manusia berkomunikasi Dengan seorang yang lebih tinggi Dan dia menongak Dia akan merasa Cemas Dia akan merasa Rendah diri Jadi kalau Ingin Anda Didengar Kata-katanya Maka Sejajarkan posisi tubuh Anda Dengan Anda Anda bisa jongkok Anda bisa jongkok Lalu Anda Pastikan Pandangan Anda Dengan pandangannya Sejajar Kepalanya dengan kepala Anda Sejajar Lalu Anda bisa mulai bicara Ya Dengan Cara tersebut Anda akan merasa Lebih aman Yang kedua Tatap matanya dengan lembut Jangan melotot gitu ya Jadi Anda menatap Mata anak itu dengan lembut Kalau Anda melotot Biasanya Anak itu akan menghindari Menatap mata Anda Itu Akan membuat dia merasa Tidak Aman Usap perut atau punggungnya Jika ia marah Perlu jika ia menangis Jadi ketika dia marah nih Anda Usap perutnya Atau punggungnya Itu akan membuat dia Lebih tenang Perlu Kalau dia menangis Kita bisa peluk dia Ya ini harus Anda ingat Jadi jangan kalau dia marah Kita pukul Kalau dia menangis Kita bentak-bentak Jangan Dia akan semakin nangis Dan dia akan semakin Marah Kalau misalkan Anda Bentak-bentak seperti itu Kalau pun dia takut Dia akan marah dalam hatinya Yang berikutnya adalah Ungkapkan ketegasan Anda Dengan ada suara yang lembut Jadi Kalau suara Anda lembut Maka Dia akan lebih tenang Dan kalau suara Anda itu Keras Kasar Maka Menurut penelitian Ada Jaringan-jaringan saraf Yang rusak Ketika mendengarkan suara Anda Dan itu akan sangat mengganggu Emosionalnya Kelak Jadi itu akan mengganggu Emosinya Kelak So Ketegas Apa namanya Anda boleh berkata tegas Anda boleh berkata tegas Tapi Nadanya lembut Tegas itu artinya Kalau Dia harus melakukan sesuatu Ya harus melakukan sesuatu Kalau tidak boleh Ya tidak boleh Tidak Tidak dengan membentak Tapi dengan kata-kata yang lembut Misalkan Kalau sudah waktunya tidur Ya waktunya tidur Kalau sudah waktunya tidak nonton TV Ya tidak nonton TV Dengan kata-kata yang lembut Dengan tindakan yang pasti Banyak orang tua itu Bentak-bentak Tapi ketika anak Tidak menuruti Apa yang Dinasihatkan orang tua Dengan bentakan itu Orang tua tidak menjalankan konsekuensinya Misalkan Andi Ayo waktunya tidur Jangan nonton TV Lalu Andi jawab Tidak mau TV nya masih bagus Setengah jam lagi Lalu orang tua Diam Nah akhirnya apa Anak ini Tidak mempan Meskipun dengan bentakan-bentakannya Padahal dengan bentakan itu Juga Emosi anak menjadi akan terganggu kan Lebih baik Andi Andi Waktunya Tidur TV Matikan Kalau dia menjawab Tidak mau TV nya masih bagus Lalu anda bisa mengambil TV itu Dan anda matikan Dan meskipun dia nangis pun Anda biarkan Nah itu namanya Tegas Tapi ketegasan anda Dengan suara yang lembut Lalu yang berikutnya Ulangi kata-katanya Agar ia tahu bahwa anda Benar-benar mendengarkannya Misalkan Mama Aku nanti Ikut mama ya Apa Kamu nanti ikut mama Jadi Anda mengulangi kata-katanya Ketika ia Ia bercerita tentang Di sekolah Mama Mama Tadi aku ketemu Amel loh Lalu anda bisa Mengulangi kata-katanya Wah Kamu tadi ketemu Amel ya Jadi ketika anda mengulangi kata-katanya Dia akan merasa dihargai Dia akan merasa didengarkan Dan dia tahu bahwa Dia didengarkan dari kata-kata anda Ya Kalau anda mengulangi kata-katanya Kan itu artinya Anda mendengarkan dia Dan ketika dia merasa didengarkan Dia akan merasa Lebih menerima Apa yang akan anda nasihatkan Ini kuncinya Anak itu Tidak mau mendengar nasihat anda Karena Apa yang dikatanya Apa yang dikatakannya Tidak pernah anda dengarkan Makanya ketika anda Menasihati dia Dia juga tidak mau dengarin Gitu ya Jadi agar nasihat anda Bisa didengarkan Luangkan lebih banyak waktu lagi Untuk mendengarkan Apa yang dikatakannya Yang berikutnya adalah Jangan menyelah Beri isarat saat anda mengerti Sehingga saat giliran anda berbicara Ia akan mendengarkan anda Kalau anak lagi bercerita Anak lagi mengajukan argumennya Jangan menyelah Karena ketika anda menyelah Dia akan merasa tidak didengarkan Dan untuk apa mendengarkan Nasihat anda setelahnya Ketika anda tidak mendengarkan Apa yang dikatakan Karena dia tidak merasa dihargai Maka dia tidak akan dengarin anda Jadi kuncinya Seperti yang kita bahas tadi Kalau anda mau didengarkan Anak anda Nasihat anda mau didengarkan Anak anda Maka dengarkan dulu Argumen-argumennya Biarkan dia ngomong dulu Jangan menyelah dulu Beri isarat saat anda mengerti Anda bisa anggukan kepala Bisa Anda bilang iya-iya Atau apapun itu Yang mengisyaratkan anda mengerti Lalu anda bisa Kalau dia sudah selesai Selanjutnya anda bisa Gantian untuk bicara Yang terakhir nih Tetap tenang Meskipun anda sedang marah Biasanya orang tua yang marah itu Langsung ngomel Langsung mukul Langsung nyubit Langsung bingung gitu ya Nah Kalau anda berkomunikasi Dengan baik Dan menghasilkan Hasil yang baik dengan anak Anda harus tetap tenang Anda bisa gunakan Kemampuan anda Untuk meregulasi Diri anda Misalkan cara yang paling mudah Dengan menarik nafas panjang Tarik nafas anda 4 detik aja Keluarnya 3 detik Tarik nafas anda 4 detik Keluarnya 3 detik Dengan menarik nafas itu Dan mengeluarkan nafas secara perlahan Anda memberikan kesempatan Otak untuk memproses semuanya Dengan lebih baik Dan membuat emosi anda Lebih meredah Ya Nah Ini adalah Dasar komunikasi Dengan anak Anda tidak hanya cukup tahu saja Untuk Materi ini Akan tetapi Anda perlu praktekan setiap hari Setiap saat Anda harus praktekan Lalu anda amati Bagaimana dampak dari komunikasi Yang anda sudah ubah itu Kalau anda mendapati dampak yang baik Dari komunikasi yang baru anda ini Maka pertahankan Lalu pelajari kembali Apa yang kurang Selalu lakukan peningkatan-peningkatan komunikasi Sehingga anda Lebih mampu berkomunikasi Secara efektif Dengan anak anda So Komunikasi itu adalah Penting Komunikasi itu adalah Segalanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!